Intro Pada pertengahan bulan Mei lalu sempat ada protes dari para karyawan di salah satu perusahaan swasta di kota Cirebon Pasalnya karyawan mendapatkan gaji sekitar 1,3 juta per bulan atau di bawah standar upah minimum kota Menanggapi hal tersebut Di snaker kota Cirebon menyebut memang masih adanya perusahaan yang belum mampu memberi gaji karyawan sesuai UMK Namun guna menghindari masalah dianjurkan agar ada perjanjian kontrak sejak awal antara perusahaan dan karyawan Untuk penanganan tersebut di snaker hanya bisa menyampaikan ke pengawas ketendaga kerjaan Untuk ditindaklanjuti solusi terbaik yang nanti ditempu antara perusahaan dan karyawan UMR atau UMK setiap tahun kita keluarkan aturannya Nah terkait dengan pelaksanaannya implementasinya tentunya juga kita juga masih melihat teman-teman yang di pengusaha perusahaan seperti apa karena ada ketentuan-ketentuan di ketentuan undang-undang ketendaga kerjaan masih diperbolehkan kita tidak bisa menindak di snaker ini paling kita lakukan monitoring pembinaan observasi hasilnya seperti apa baru kita lakukan sampaikan ke pengawas ketendaga kerjaan diharapkan jika ada persoalan ketendaga kerjaan atau keluhan pekerja bisa melaporkan ke disnaker Husan Sadra RCTV Cirebon terima kasih terima kasih